hai oke baik eh saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua saat ini kita akan membahas tentang cara kerja sistem AC pada sisi sebelumnya saya telah menjelaskan tentang fungsi dari sistem air conditioner harus kita pahami bahwa selama ini di masyarakat berkembang bahwa konotasi tentang AC itu hanya mendinginkan padahal sebenarnya yang saya menjelaskan tadi bahwa AC kalau kita dari bahasa Inggrisnya itu kan adalah ini air conditioner air conditioner kalau kita terjemahkan secara harfiah adalah pengkondisian udara jadi air conditioner definisinya adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau mengkondisikan kualitas udara yang meliputi sirkulasi udara mengatur kelembaban udara mengatur kebersihan udara dan untuk memurnikan udara jadi fungsinya dari AC ini itu sangat penting dalam kebersihan di dalam kabin mobil jadi mindset kita sebagai seorang mahasiswa pendidikan teknik otomotif itu sudah sudah harus clear bahwa AC tidak hanya mendinginkan namun dia mengatur mengkondisikan kualitas udara dalam kabin sirkulasi udaranya kelembaban udaranya kebersihan udaranya jadi apa yang kita rasakan dengan di dalam kabin itu udaranya sejuk itu fungsi dari air conditioner berfungsi secara baik oke kemudian dari aspek komponen-komponen ini komponen-komponen dari AC pertama kompresor ya kemudian kondensor kemudian ini tadi kompresor fungsinya memompakkan refrigerant yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat sehingga juga akan mengakibatkan temperaturnya meningkat yang kedua itu adalah kondensor kalau kita lihat dari konstruksinya dia menyerupai dengan radiator ya tapi berbeda fungsinya jadi fungsi dari kondensor ini adalah menyerap panas pada refrigerant yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigerant yang berbentuk gas menjadi cahaya kemudian konstruksinya ini kalau kita lihat ini gas pendingin dari kompresor itu wujudnya dari gas berangsur-angsur karena telah diserap panasnya itu berubah menjadi cair dan kemudian selanjutnya disalurkan ke komponen berikutnya yaitu dryer receiver fungsinya adalah menampung refrigerant cair untuk sementara kemudian nanti akan disalurkan ke evaporator melalui expansion valve selain itu dia juga berfungsi untuk sebagai saringan atau filter untuk menyaring uap air atau kotoran berikutnya adalah expansion valve ya mungkin saudara-saudara tahu komponen dari kendaraan sepeda motor atau mobil yang menggunakan karburator dalam sistem bahan bakarnya jadi dia fungsinya untuk mengabutkan mengabutkan antara bahan bakar atau bensin dan udara jadi expansion valve ini dia fungsinya mengabutkan refrigerant ke dalam evaporator jadi awalnya dari receiver itu berbentuk cair dia kabutkan agar nanti di evaporator itu wujudnya bisa sempurna menjadi gas nah jadi evaporator itu kebalikan dari kondensor dia menyerap panas dari udara agar udara tersebut bisa menjadi dingin jadi refrigerant yang mengalir dalam saluran evaporator itu berangsur-angsur berubah dari kabut menjadi gas yang sempurna nah inilah sirkulasi yang ada dalam sistem AC saya langsung masuk ke ini sirkulasinya saya jelaskan bahwa di kompresor itu warna merah ini menunjukkan adalah tekanan tekanan yang tinggi dan wujudnya masih dalam bentuk gas jadi kompresor itu mengkompresikan refrigerant sehingga dia tekanannya meningkat wujudnya masih dalam bentuk gas ketika disalurkan melalui kondensor berangsur-angsur refrigerant ini tekanannya tetap tinggi namun dia berubah wujud ini yang warna kuning ini menjadi cair kemudian disalurkan melalui receiver dryer di katup ekspansi kalau kita lihat disini ada warna biru tua di katup ekspansi tekanannya menjadi rendah ya oleh-oleh katup ekspansi ini tekanannya menjadi rendah kemudian dia wujudnya menjadi kabut tapi dia disini masih tertulis liquid sebenarnya dia sudah menjadi kabut melalui saluran evaporator berangsur-angsur kemudian di evaporator wujudnya berubah menjadi gas jadi tekanannya rendah kemudian wujudnya menjadi gas dan kembali disalurkan ke jadi ini kompresor yang mengisap kembali refrigerant beginilah saluran ini inilah kemudian sirkulasinya akan terus menerus berangsur-angsur bersirkulasi sampai kemudian di offkan berikut saya akan menjelaskan dari cara kerja sistem AC pertama ketika kunci kontak di on-kan mesin dihidupkan ini AC belum berfungsi ya jadi ini kalau kita melihat disini ada pulley ini di berputar namun AC belum berfungsi setelah switch AC di on-kan maka magnetic clutch akan menghubungkan putaran mesin dan akan memutarkan kompresor kompresor berputar kemudian menekan atau mengkompresikan refrigerant sehingga refrigerant ini tekanannya menjadi tinggi dan wujudnya menjadi gas kemudian disalurkan ke kondensor melalui saluran kondensor kondensor ini berfungsi menyerap panas sehingga berangsur-angsur wujudnya dari gas menjadi cair tapi tekanannya masih tinggi selanjutnya disalurkan ke receiver dryer yang kemudian fungsinya untuk menampung sementara refrigerant sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam sistem selain itu di receiver ini menyaring kotoran ataupun uap air yang mengalir dalam sistem selanjutnya disalurkan ke expansion valve wujudnya masih dalam bentuk cair tekanannya masih tinggi di expansion valve inilah kemudian refrigerant itu tekanannya diturunkan kemudian wujud dari refrigerant atau freon itu berangsur-angsur berubah menjadi kabut kemudian disalurkan ke evaporator di evaporator inilah terjadi penyerapan panas sehingga di dinding-dinding evaporator itu terjadi evaporasi kemudian blower akan meniupkan udara ke dalam kabin dan menjadilah sejuk dalam kabin itu karena di dinding-dinding evaporator ini terjadi evaporasi ya kayak di dinding-dinding ini akan ada semacam embun yang kemudian dihembuskan sehingga terjadi proses kondisi udara sejuk di dalam kabin temperaturnya itu akan dikondisikan disesuaikan dengan kebutuhan penumpang dan air akibat dari uap air ini akan berbentuk cair ini di alirkan ke dalam kemudian setelah itu akan disalurkan ke disalurkan kembali ke kompresor jadi dihisap oleh kompresor kalau kita melihat disini ada head sensing tube jadi disini ada yang akan memantau ketika temperaturnya sudah sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pengendara atau penumpang maka akan otomatis menghentikan saluran dari resever ke evaporator ini inilah yang akan mengontrol sirkulasi ini akan terus menerus terjadi sampai kemudian switch AC di offkan jadi berfungsi atau tidaknya ini namanya magnetic clutch itu sangat tergantung dari informasi yang didapatkan dari head sensing tube yang akan menginformasikan untuk menghentikan aliran dari refrigerant ini ke evaporator dan kemudian secara otomatis juga akan memutuskan hubungan magnetic clutch dengan pulley yang ada di putaran ini jadi demikian dari cara kerja sistem AC inilah komponen-komponen utamanya dan cara kerjanya dan sirkulasi ini akan terus berangsur-angsur berfungsi kecuali kalau temperaturnya telah memenuhi atau kemudian switch AC di offkan silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan kalau ada yang bertanya dari penjelasan saya jadi saya telah menjelaskan secara umum tentang fungsi dari AC sendiri kemudian secara umum tentang komponen-komponen dan fungsinya kemudian cara kerja dari sistem AC ini terutama dari aspek bagaimana perubahan yang wujud dari refrigerant bagaimana perubahan tekanan dari kompresor ke kondensor kondensor ke receiver dryer dari receiver dryer ke katup ekspansi katup ekspansi ke evaporator inilah sirkulasi yang terus-menerus terjadi dalam sistem dan akan berhenti secara otomatis apabila suhu yang diinginkan misalnya suhu yang diinginkan itu 20 derajat celsius pada saat diposisikan 20 derajat celsius dia akan menginformasikan ke katup ekspansi untuk memutuskan hubungan atau menghentikan penyaluran refrigerant menuju ke evaporator yang kedua secara otomatis akan memutuskan listrik yang menghubungkan ke magnetic clutch jadi magnetic clutch akan berhenti menghubungkan putaran kompresor putaran mesin ke kompresor oke silahkan ada yang ingin berkomentar bertanya silakan nanti silakan Anda pelajari kembali kalau Anda sudah paham ini nanti saya akan upload ke youtube nanti Anda akan pelajari kembali nanti silakan ditransformasikan dengan bahasa Anda sendiri silakan yang jelas setiap Anda menjelaskan cara kerja itu sebutkan dulu fungsi dari AC kemudian Anda menjelaskan bahwa komponen-komponen AC itu terdiri dari berapa komponen kemudian Anda jelaskan alirannya dari mulai dari switch kunci kontak di on-kan posisi starter kemudian mesin dihidupkan kemudian Anda switch AC di on-kan kemudian jelaskan prosesnya mulai dari kompresor aliran tekanan perubahan wujud dari kompresor kemudian ke kondensor setelah dari kondensor itu ke receiver jadi jangan ada yang terlewati prosesnya receiver katuk ekspansi evaporator sampai kemudian udara dihembuskan oleh blower udara dihembuskan oleh blower ke dalam kabin sehingga penumpang atau pengendara merasakan udara yang sejuk ketika subuh yang ada dalam kabin itu sudah mencapai yang diinginkan misalnya 20 derajat celcius atau 23 derajat celcius maka secara otomatis melalui itu tadi head sensing tube akan menginformasikan ke katuk ekspansi untuk menghentikan aliran refrigran ke evaporator atau secara otomatis secara bersamaan akan memutuskan aliran listrik menuju ke magnetic clutch agar putaran mesin itu terputus memutarkan poros yang ada di kompresor sehingga secara otomatis asid tidak berfungsi lagi aliran yang ada dalam mesin itu tidak berfungsi sampai kemudian temperatur temperaturnya misalnya dia sudah mencapai 20 misalnya 25 derajat celsius maka dia akan on lagi jadi magnetic clutch akan terhubung kembali sirkulasi akan berputar kembali atau secara otomatis tiba-tiba switch AC di off mesin dimatikan jadi AC itu akan berhenti kalau suhunya telah mencapai suhu yang diinginkan oleh penumpang atau pengendara atau kalau switch AC di off demikian ya ada ingin bertanya silakan atau sudah jelas semua silakan kalau ada yang mau bertanya rice hand dengan menggunakan ini fasilitas begini rice hand silakan rice hand oke sebelum saya akhiri kalau memang tidak ada lagi saya akan absen dulu tidak sampai di saya screenshot dulu ya silahkan diaktifkan videonya jadi kalau nanti saya tidak sempat secara keseluruhan untuk mengaksen anda ini sudah ada bukti screenshot saya akan diaktifkan videonya wajah paling-paling bahagia pagi hari ini senyum-senyum terindah 123 123 Oke saya absen Sahir hadir Pak ya sekalian raise hand ya raise hand begini ya Pak presen seperti ini baru nanti matikan lagi Oke saya sahir hadir Iqzal 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 ada Hai Kusrianto Hai Daniel Hai hari depan Hai M Syakur Aqsa Hai Anas Aras Rahman adip Pak ada yang Anas minggu lalu ndak ada Anas ya ya ndak ada Pak Oke Afdal hadir Pak ada hadir Muhammad Arham nomad Arham ada ya Hai artinya sambil raise hand sambil sebut nama tanah kemudian malarangan Hai hadir Pak oke Nidam Mubarak Hai hadir Pak Hai hadir Pak Hai hadir Pak Hai hadir Pak Muhammad Syariha Nafih Hai terimakai turun ke tangannya Hai Muhammad Harmin Hai Hai hadir Pak kemudian Amirul Ilman Hai hadir Pak oke tindak lalu ndak ada hadir Mohd Sharmin Surahman Hadir Pak Rais hand Sarmin begini Kayak rais hand ya Begitu modelnya Mana Sharmin Mohd Sharmin ada Begitu Turun ke tangan M Fikri Bagus Eka Bagus Eka Putra Hadir Pak Aldiansah Hadir Pak Mohd Iwan Anwar Hadir Pak Ahmad Kamal Hadir Pak Mohd Rizky Rahman Mohd Yusril Hadir Pak Renaldiansyah Hadir Pak Aldiansyah Hadir Pak Muhammad Niswar Nasir Hadir Pak Masih Hadir Pak Ada yang belum disebut namanya Fikri Fikri Aldiansyah ada ya Siapa lagi Sahir Sampai kan sama Iqzal Sama Husrianto Sama Sakur Aksa Untuk hadir ya Karena minggu depan Kalau dia Tidak ada itu Tiga kali melfanya Ya Pak Kemudian Nidam Mubarak Yang tidak ada hari ini Kemudian Sama Muhammad Rizky Rahman Tolong Ketua Tingkat 2020 Sampaikan ya Silahkan kembali Dipelajari Materi yang telah saya sampaikan Nanti Rekaman Rekaman Kalau video dikirim Pak Tidak bisa Diterkirim Terkumpul Pak Sebiasa Lebih Lebih besar Poilnya Pak Oke Makanya yang di Halo Padli Yang dikirim itu adalah Link Youtube Jadi video ini Video Video yang Anda rekam nanti Itu di upload ke Youtube Setelah di upload di Youtube Kan sudah ada linknya Linknya itulah yang Anda Kopi dan Masukkan ke dalam Ke dalam Apa ini Ke siam oke Bisa dipahami Ya Pak Bisa Pak Oke Nanti kalau ada kendala Silahkan di Kabar ya Oke Silahkan dipelajari kembali Nanti saya akan upload ini Di Youtube Anda pelajari kembali Kalau Anda sudah Merasa sudah mahir Oke Silahkan Jadi nanti di Penjelasan itu ada gambar Di layar ada Anda gambar Atau kemudian Anda Mau gambar Di Carpon Manila Silahkan Kemudian Anda rekam Setelah Oke Barulah Anda posting Di Youtube Channel Youtube Anda Jadi jangan Posting di channel Youtube orang lain Jadi kalau yang belum Punya channel Youtube Silahkan buat dulu Ya Ini supaya Saya ajarkan juga Supaya Anda jadi Youtuber Kan lumayan Kalau jadi Youtuber Ya oke Kalau sudah tidak ada Pertanyaan Saya berharap Anda Sehat walafiat selalu Insya Allah Nanti Minggu depan Kita akan masuk Tapi Pak Kenapa Marjan Belum absen Pak Tapi Pak Ada jenama Marjan Marjan Ada nama Marjan tadi Disebut Anda angkatan berapa Marjan 2016 Pak Oh Terdaftar jenama Marjan begini Solusinya Silahkan hubungi Pak Paisal Pak Kabak Kirimkan daftar hadirmu Sama saya Ya Oh iya Pak Iya Pak Marjan Siapa Pak Siapa nama Pak Ahmad Ahmad Coba Angkatan 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 2016 Pak Oke Silahkan Karena Anda 2016 Silahkan hubungi Pak Paisal Pak Kabak Kirimkan daftar Hadirnya ke saya Ya Jadi kerjakan Setelah ini Setelah ini Langsung kerjakan Hubungi Pak Paisal Kabak Untuk Mirimkan daftar Hadirnya ke saya Oke Jadi Anda Minta daftar Hadirnya Kemudian Anda Kirim ke WA saya Oke Pak Marjan Sama Ramat Riff Ya Siapa lagi Yang belum Siapa Hidupu Siapa Hidupu Baru Apa Pak 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 Seorang Mohd Riff Resen Resen Mohd Hidup Mubarak Oh ada Jidup Terlambat Siapa lagi Muhammad Rizky Rahman Muhammad Rizky Rahman Muhammad Rizky Rahman Tidak bisa Tidak bisa apa? Tidak bisa apa? Kasih keras suara Tidak bisa Oh iya, oke Ada hadir Berarti 2020 hadir semua ini Muhammad Al-Fisar Angkatan 2020 Pak Kemarin dosen PA Aprov sesudah absen terbit Jadi belum ada nama di absen Siapa namamu? Muhammad Al-Fisar 2020? Iya Pak Ini Anda menyusahkan saya ini Karena saya akan Absen lagi satu-satu Jadi terakhir minggu ini Kalau tidak ada menama Saya tidak ikutkan lagi ya Iya Pak Karena Anda mengganggu ini beginilah Saya sudah absen Tiba-tiba saya bikin lagi absen baru Terakhir minggu ini Kalau Anda ada absen Mau kukirimkan ke saya Sudah saya tidak anggap hadir ya Minggu lalu Anda tidak datang ya? Ada Pak, ada Kenapa Anda tidak lapor? Ini tidak ada catatan di sini Bahwa Anda hadir Kemarin Bapak tidak dengar Waktu Masa saya tidak dengar Iya Pak, waktu melapor Jadi Sudah saya hubungi Pak Faisal Katanya kalau ditanya dosen Bilang begitu saja Iya Bilang begitu saja Maksudnya saya butuh dokumen Saya butuh daftar hadir Seperti ini yang dikirim Tolong ketua tingkat Ditertibkan semua Teman-temannya Ya Deadline-nya minggu depan Minggu depan Itu sudah tiga kali pertemuan Kalau tidak ada lagi Anggotanya Itu saya sudah anggap Tidak ikut ya Sama Sahir juga Mana Sahir? Sahir Angkatan 2018 Sampaikan Terakhir minggu depan Kalau tidak ada Sudah diikutkan ya Iya Pak Kemudian untuk 2016 Marjan Rahmat Rifki Itu terakhir Minggu depan juga Kalau tidak ada Tidak ikut lagi ya Iya Pak Oke Pantau aktivitas Dengan ketua tingkat 2020 Jadi yang senior-senior ini Pantau Aktivitas kuliah Bersama Angkatan yang Mayoritas aktif Atau Yang memang waktunya Ya Oke masih ada lagi Yang lain Ada yang bertanya Tentang materi kita Kalau sudah tidak ada Silakan Sekali lagi Dibaca Materi yang sudah saya Posting di Syamoke Pertama Yang kedua Nanti saya akan upload Di Syamoke Tentang kuliah kita Hari ini Anda pelajari Sekali lagi Tentang Cara kerja Sistem AC Ketika Anda sudah yakin Silakan direkam Videonya Syaratnya adalah Tampilkan Kalau Anda mau Menggunakan Fasilitas seperti ini Tampilkan Di layar Gambar Cara kerja Sistem AC Atau Kalau Anda mau Tulis Itu di Samping Samping Kiri Anda Atau Samping kanan Anda Itu gambar Dan Anda menjelaskan Itu silakan Setelah Anda rekam Silakan di upload Di channel Youtube Anda Setelah selesai Anda Meng-upload Silakan Copy linknya Share linknya Masukkan ke dalam Fasilitas Syamoke Untuk Penginputan Atau peng-uploadan Tugas Setelah minggu depan Kita akan evaluasi Dan kemudian Kita akan Melanjut Ke materi berikutnya Yaitu Pembahasan tentang Kompresor Oke Ada lagi Yang ingin bertanya Sampai di sini Kalau sudah tidak ada Marilah kita Sama-sama berdoa Sesuai dengan agama Dan keyakinan kita Masing-masing Semoga Pertemuan kita hari ini Mendapatkan berkah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian kita Senantiasa diberikan Kesehatan lahir dan batin Tetap jaga Protokol kesehatan Mohon yang belum Divaksin Silakan Untuk divaksin Ya Mudah-mudahan Kita terjaga Selama masa pandemi COVID-19 ini Berdoa Dimulai Oke Selesai Ya Akunya Jangan lupa Bahagia ya Sahir Bahagia Sahir Bahagia Alhamdulillah Pak Jadi kalau Anda bersedih Karena Diputuskan Sama pacarnya Jangan bersedih Ya Bagaimana Muhammad Muhammad Iwan Sehat Dikit Alhamdulillah Sehat Pak Candra Saya menyapa yang ada Videonya Ini ya Bagaimana Afdal Sehat Dikit Salamdulillah Pak Sehat Pak Padli Fikri Aldiansah Hamirul Ilham Renaldiansah Sarmin Sehat Semua Kemudian Apa ini Makanannya Jangan hanya Indomie terus Yang kos-kosan Yang di kampung Ini enak Karena makanannya Makanan sehat Dari orang tuanya Tapi kalian di kos-kosan Imbangin dengan Makan sayur Ya Jangan hanya Makan mie Insan terus Sama telur Variasikan dengan Beli kilauk Di warung Masakin nasi Di rice cooker Kemudian Beli kilauk Di warung Jangan hanya Makan Indomie Karena kalau Indomie Dengan nasi Itu adalah Karbohidrat Karbohidrat Pangkat 2 Oke Sampai ketemu Minggu depan Insya Allah Kita bisa masuk 7.30 Ya Oke Demikian Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Dan ini Kita Kejar-kejaran Tadi pagi Saya masuk dulu Kemudian Kita lanjutkan lagi Ini Saya melaksanakan Bagaimana Melaksanakan tugas Sebagai dosen Anda Kemudian Melaksanakan juga Tugas tambahan Untuk mendampingi Pimpinan dalam Kalau bertemu Atau melayani Dengan tamu-tamu WNM Demikian Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dan selamat pagi Waalaikumsalam 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 Terima kasih pak Terima kasih pak Sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa